Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Aktris senior yang juga aktif mengajar sebagai dosen serta politikus Marissa Hakwe meninggal dunia di usia 61 tahun pada Rabu 2 Oktober dini hari. Suami yang juga merupakan aktor dan penyanyi senior Ikang Fawsi mengenang Marissa sebagai sosok ibu yang luar biasa perannya dalam keluarga. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Aktris senior yang juga aktif mengajar sebagai dosen serta politikus Marissa Hak meninggal dunia di usia 61 tahun pada Rabu 2 Oktober dini hari. Marissa meninggalkan suami, aktor dan penyanyi senior Ikang Fawsi dan dua anak Isabella dan Cikita Fawsi. Saat ditemui di kamarnya pada pukul 00.43 waktu Indonesia Barat oleh suaminya, Marissa sudah tidak menunjukkan respons sehingga dirujuk rumah sakit premier Bintaro. Marissa yang lahir di Balikpapan pada 15 Oktober 1962 memulai karirnya sebagai aktris film layar lebar kembang semusim pada tahun 1980. Ia kemudian menjadi anggota DPR pada tahun 2004 melalui PDIP mewakili Dapil Jawa Barat 2. Kepergiannya menyisakan kesedihan mendalam, terutama bagi suaminya Ikang Fawsi yang mengantar Marissa ke peristirahatan terakhirnya dan mengenangnya sebagai sosok ibu yang luar biasa. Ibu yang luar biasa, istri yang paling baik. Tak hanya bagi keluarga dan kerabat, kepergian Marissa Hak yang aktif di berbagai bidang juga meninggalkan duka mendalam bagi segenap masyarakat. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan.